Halo Bapak Ibu Guru, kali ini saya akan menjelaskan cara membuat dan membagikan tugas di ruang kelas dengan tampilan terbaru. Guru dapat membagikan tugas berupa soal esai, soal pilihan ganda, soal ruang belajar, dan latihan soal ruang belajar. Langkah pertama adalah Anda dapat masuk ke kelas yang Anda tuju, lalu pilih tugas dan klik tambahkan tugas. Pada bagian detail tugas, isi judul tugas, judul bab, deskripsi, penilaian, dan kriteria ketuntasan minimal. Menjutkan ke bagian buat tugas dan pilih sumber soal yang ingin Anda pilih, ada soal esai, pilihan ganda, bang soal, dan latihan bab. Seperti ini tampilan soal esai, Anda dapat menambahkan soal atau tambah dari template soal, begitu juga dengan pilihan ganda. Untuk sumber soal, terdapat set soal bank, soal, dan latihan bab. Anda dapat mengisi jenjang kelas, kurikulum, mata pelajaran, dan judul bab untuk menemukan latihan bab yang Anda ingin pilih. Anda dapat melakukan peratinjau terlebih dahulu sebelum memilih. Lanjut ke bagian bagikan tugas, kini dengan tampilan terbaru guru dapat menentukan pemberian tugas tersebut kepada beberapa siswa tertentu. Anda juga bisa mengatur jadwal pembagian tugas, baik tanggal maupun waktu yang Anda tentukan. Guru juga dapat membatasi waktu pengumpulan baik dari durasi maupun membatas waktu. Selain itu, terdapat fitur di mana bisa mengacak soal maupun jadwal pilihan ganda. Jika Anda masih ingin mengeditnya nanti, Anda dapat menyimpan di draft atau simpan sementara dan membagikannya nanti. Terima kasih dan selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih.